saya melihat ikannya gosiki mas henti itu bagus akhirnya dari astrokoi memberanikan diri untuk mengandalkan asukari yang secara kualitas karena memang ikan ini kualitasnya sama-sama bagus semua kalau dibandingkan waktu mau di lelang itu pertumbuhannya luar biasa Terima kasih telah menonton Beribu kegagalan jadikan pengalaman guru besarku Terima kasih telah menonton 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 Pertama, saya ucapkan terima kasih, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang banyak sekali atas waktu kelonggarannya untuk bisa hadir di sini. Untuk penilaian gosiki, ini kan kriterianya seperti juri-juri di show. Jadi kalau masalah teknis untuk kutu atau mungkin sirip robek itu tidak mengurangi penilaian. Jadi kemungkinan kan dibawa ke sawah itu kan bawahnya yang sembrono atau mungkin itu tidak mengurangi penilaian, saya kira itu. Jadi secara teknis, cuma itu secara for all-nya saya serahkan ke juri-juri semuanya untuk penilaian for all untuk ikan-ikan gosiki. Ini kan satu jenis ini, jadi mudah. Insya Allah itu kemungkinan ada pertanyaan, tinggal juara 1, 2, 3. Itu Grand Champion, Runner Up, Melati Press. Hejatnya ada? Hejat. Hejatnya Mas Kole. Senior. Kementara itu yang dapat saya sampaikan atau mungkin ada pertanyaan lain-lain. Jadi sifatnya bukan perbaikan, tapi ini apresiasi. Iya. Apresiasi, terima kasih. Kita ingin juri atau rumah orang enggak? Empat. Empat orang. Empat orang. Empat. Ini akan menjadi semangat setelah Pak Haji dari Kediri. Nah ini saya yang menginspirasi untuk bisa bersemangat untuk menciptakan ikan-ikan yang berkualitas. Dan hari ini insya Allah juri api semua berbahagia dan mengapresiasi atas usaha yang dilaksanakan oleh Astro Bitarsoil. Sukses Astro. Amin. Terima kasih banyak. Monggo. Jadi menyingkat waktu langsung saja untuk penjurian. Sudah. 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 Lanjut. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Ikor. Ini sudah dipilih sama para juri. Dan akan dipilih lagi. Disisakan lima ekor. Wah. Candidatnya di sini. Candidatnya di sini ada enam ekor. Nah ini Pertarungan ini Diri voting kertas mas Kertas 5 voting Kertas 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 Terbaik Ini milih juara satu yang terbaik ya Nomor loh Nomor loh Ini milih Salah Milih nomor yang lebih besar kecil Hehehe Gosiki apa? Ya milih Gosiki ya Gosiki apa? Udah ya Yang juara Siji mesti Gosiki ini Alon-alon 30 Oke 30 1 30 30 2 3 3 30 30 Tidak Mutlak nak Tidak Tidak Oke Wuuu Nomor 30 Mutlak nomor 30 Berarti ini GC ya GC GC nya ini ya Masih sudah juara Ini masukkan Enteling 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 Tidak ada ukur ulang ya GC nya Weh sekarang Anu Rangkap Rangkap Grand Champion Grand Champion Weh Diapung kok dibuka Diapung dulu ya Buka nanti GC sudah masuk Nomor 30 Sekarang pemilihan runner up Gopel 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 Gosiki 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 Itu roto roto Ayo Ayo 2 3 Ayo Pak Zeddy oke, saya menisahkan bro oke, oke oke, ya yuh 26 26 yuk, 26 1 26 2 di sini 26 mutlak 28 seru 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 juri api mantap ternyata seru yuk, pemilihan best incest jadi pandangan juri itu ternyata sama 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 gosiki sama gosiki ya yuk, sekarang tinggal best incest pak kung, best incest yang satu ya pemilihan best incest ee.. best incest gosiki adukari dari astro koi ayus, gosiki banyak iuh mana, mana, mana ini saya makan, ini saya makan ya, saya makan aku yang seru pakannya gelo, ini nggak siapa apa ini? 1 2 2 aku yang belum 1 yang belum 1 yang belum mas, ini belum SPG ini ini, SPG ini satu suara, apa yang ini ayo ayo, ayo ayo, ayo ayo, langsung nih oke ya kualitasnya kualitasnya saya seret 7 oke 7 2 oke oke 30 30 oke oke ayo 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 ini 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 yang seru yang ini mas ini ini terbuka terbuka mas anak bikinnya setan apa ini? ini ayo ini oke selesai 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 untuk special grow ini sudah masuk bak kemudian best in size nomor 7 ikannya siapa ini buka RGC nomor 26 mungkin 6 pertanyaannya apa pak kolit? ini pertanyaannya mas subah ini terus untuk GC nomor 30 oke sekarang kita bersama AKF nah ini ada pak agung yang sudah gak asing lagi ya ketemu lagi mas subah ya oke siap nah ini pak agung ini kan sudah sering mengajakkan azukari bahkan yang sampai ke berapa ini? ke 7 ke 7 nah ini dia trukoi kan yang masih yang pertama iya ini kalau dari pak agung gimana ini azukari yang pertama ini? makanya saya melihat ikannya gosiki mas hindi itu bagus bagus ya dan saya juga ee bangga terus terang kedua ini juga takjub dengan waktu 5 bulan ini signifikan banget perkembangannya mas perkembangannya bagus ya iya tadi yang special grow sudah selisihnya sudah 17 cm oh mantap luar biasa jadi artinya ikan ini memang bener-bener memiliki genetik yang bagus bagus genetik yang besar hmm nah jadi ikan itu nomor 1 genetik dulu kedua ini kolam ketiga ini baru pakan pendukungnya oke jadi memang bener-bener genetiknya bagus perawatannya bagus pakannya pas bisa signifikan tadi kalau untuk bodi gimana bodi masuk oke untuk gosiki sangat bagus ini belum begitu jadi kalau untuk ukuran ikan gede ini ya ini dalam waktu berapa bulan nak 5 bulan ya kipingnya masa kipingnya 5 bulan 5 bulan menjadi 17 cm itu bagus bagus istimewa luar biasa itu kalau rata-rata berapa cm kalau target itu kalau saya itu biasanya rata-rata ya kalau 5 bulan itu size besar naiknya itu 10-12 cm udah bagus oke ya memang ada beberapa yang memang betul-betul menonjol itu juga ada termasuk ini tadi 17 cm tapi memang bener-bener bagus ini dan bodinya masih utuh gitu ya betul kualitas belinya juga bagus-bagus nggak ada yang gendong telur terlalu kelihatan itu nggak ada bro tetap ada tapi nggak nggak potbelly oh nggak potbelly ya masih wajar lah masih wajar kalau model gini ini gendong telur nggak? ya ini mulai ngisi lah tapi kan bodinya masih proporsional iya nggak kelihatan iya nggak kelihatan kalau perutnya bunter atau yang bagus ikan seperti ini yang bagus ikan seperti ini bodinya jadi dia itu walaupun hamil tidak kelihatan potbelly atau besar masih kelihatan proporsional nah ini mungkin dari teman-teman bisa untuk referensi ya kalau cari ikan walaupun ikannya hamil nggak kelihatan kalau wetengnya itu jembluk gitu loh jadi masih tetap proporsional seperti ini juga ini awas ditutup oke ini dari pak agung yang sudah berpengalaman untuk mengadakan azukari dan melihat ikan-ikan disini sungguh di luar nurul ini ya pertama kali mengadakan azukari ikannya sudah seperti ini dan ini gimana kalau menurut pak agung penilaian gimana jadi tadi penilaiannya itu kualitas itu mirip-mirip mas jadi kita mengambil 10 besar itu kualitasnya mirip-mirip mirip-mirip ya karena memang ikan ini kualitasnya sama-sama bagus semua sama bagus iya nah ini kita bersama pak ketua juri hari ini dengan bapak kolit virgaus dari senior zat apki nah ini kita tanya-tanya pak kolit ini tadi penjurian gimana ini pak kolit dari berapa tadi 40 ekor ya dari 40 ekor kita ambil 10 nominasi untuk di perebutkan juaranya dan alhamdulillah sesuai dengan apa itu apa yang direncanakan oleh owner kita mengambil kejuaraan 1,2,3 dan otomatis juara 1 jadi GC nya ya iya yang ini jadi runner up nya dan selanjutnya juga juara 3 dan ada tadi apa kejuaraan Supergro 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 itu adalah dari masa Azukari yang pertumbuhannya paling cepat nah ini GC ini kenapa kok ini yang jadi GC ini alasannya apa ini jadi ukuran ikan kualitas itu tidak tentu yang paling besar adalah yang juara iya tapi pakem dalam penjurian adalah kualitasnya kualitas nah ini kalau kita lihat ini dari kapa camata dimensi ya dimensi ada 3 pokok dimensi penjurian itu adalah bodi kualitas warna dan kualitas pola kalau kita lihat ini ikan ini skinnya skin quality skin quality kualitas warnanya juga sangat solid polanya juga istimewa oke 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 berarti bersih ini ya bersih walaupun ini dengan ukurannya dari runner up nya juara 3 nya lebih kecil tapi secara kualitas keseluruhan lebih mendominasi begitu oke kalau ini memang kita lihat ikannya strong banget merahnya bersih dan kulitnya juga bersih iya ini cowok ya pak klit kelihatannya cowok ini kelihatannya cowok dan ini lebih kecil daripada yang RGC nya ini RGC nya lebih jumbo ini ini kenapa kok ini lebih besar tapi kok peringkatnya di bawahnya yang ya kalau ini yang runner up GC ini dominan adalah bodinya bodi ya tapi secara overall kualitasnya tadi saya menyebutkan 3 dimensi pokok yang harus menjadi panduan dalam penjurian jadi ini halus secara secara apa pola masih bagusan tentu yang ya lebih padat yang GC ini kelemahnya dimana ini pak klit kelemahnya cuman yaitu ada 3 dimensi pokok yang kualitas warna sama saineng ada kalau saineng boleh tapi kualitas warna juga polanya masih kalah dengan yang GC oke kalau ini ada ada hitam di kepala ini termasuk minus gak ya ada sedikit minus tapi dari secara keseluruhan masih punya nilai bobot yang lebih oke ini berarti masih oke lah ya ini bisa mengalahkan dari hampir 40 ekor berarti iya terus yang ini nah ini yang base in size ini base in size ini dilihat dari apanya ini ini tadi kan dari kejuaraan 1 2 3 ya dia juara ketiga hmm kalau sampan membandingkan dengan yang ini kan kualitas skinnya mungkin ini pola agak kurang polanya lebih bagus ini kalau ini polanya mungkin lebih bagus cuman untuk penamaan gosiki warna dasar dulu juga belum muncul oke dan saya kalau bilang ini masih walaupun besar ikan tategori tapi punya prospek kedepan yang bagus oke jadi layak menjadi juara tiga oke mantap dan ini nanti ini tadi ada perselisian satu poin ya untuk pemilihan ini ya mungkin kan juri juga ada penekanan dalam penilaian mungkin dia fokusnya di kualitas warnanya mungkin satu sisi ada yang di kualitas bodinya iya oke dan itu wajar di dalam penjurian dan memang ada empat juri tadi ada untuk pemilihan yang juara satu dua ini full mutlak yang ini tiga melawan satu nah ini kok bisa tadi yang satu dua atau GC dan runner up nya itu kan mutlak ya empat sama ya terus yang ini tiga satu itu apakah di dalam penjurian itu ada sekolahnya gitu pak nah kalau di apki ya kita tidak menggulkan organisasi cuma di apki itu ada tahapan-tahapan untuk menjadi juri jadi pertama menjadi juri adalah ada training training juri namanya itu tidak punya suara dalam artian training itu kan pelatihan pelatihan untuk menuju jenjang yang lebih kualitas tersebut di apki ada empat tahapan itu training training nanti dilantik menjadi juri junior setelah juri junior dengan berbagai pengalaman yang ada ditingkatkan menjadi juri bener-bener juri lah setelah menjadi juri tentu segudang pengalaman juga didapat disebutlah ada tingkatan yang lebih tinggi yaitu senior juri ini tertinggi dalam konteks korup juri di apki oke jadi untuk menjadi juri memang tidak gampang ya pak tidak asal kita bisa tahu ikan itu bagus atau tidak tidak semua orang bisa jadi juri ya kalau di apki ada aturan main karena sebuah organisasi yang insyaallah tidak dulu sampai sekarang tentu ada parameter-parameter yang harus diperhatikan untuk menjadi juri di apki oke terima kasih banyak saya bersama pak sekjen dari apki ada bapak perkenalan dulu ya saya Sigit Witanto sekjen apki yang hari ini diundang oleh astro koi untuk melihat secara langsung proses asukari penjurian asukari di astro koi nah dengan adanya ikan gosiki yang di juri dan asukari pertama dari astro koi ini ada masukan dan saran dari pak sekjen baik terima kasih jadi intinya alhamdulillah kalau kita ucapkan ternyata astro koi berani mengenakan asukari kalau selama ini breeder apki yang sudah melakukan asukari adalah akf ya dan kualitasnya jenis sanke maupun nah sekarang diberitar astro koi dengan kualitas gosiki yang selama ini di show apki selalu mendominasi juara ya kan secara kualitas nah akhirnya dari astro koi memberanikan diri untuk mengandalkan asukari yang secara kualitas di pertamanya sudah kita lihat itu ada grand champion kemudian runner up base incest dan semua kualitasnya sangat oke jadi baik dari body kemudian dari ini shining skin quality nya kemudian yang itu yang tadi sangat halus sekali jadi merata kualitasnya seperti itu jadi kedepan kita berharap spesialisasi di masing-masing breeder kepunya kalau ke diri sudah sekarang kita di gosiki mungkin dari teman-teman breeder apki lain bisa mengkreasikan mereka sendiri untuk membuat spesialisinya apa nah betul itu yang harusnya karena secara makro koi itu kan banyak nah yang perlu adalah bagaimana menciptakan spesialisnya masing-masing nah sekarang baru kali ini kita terbukti kita bisa membuktikan kualitas dari astro untuk menciptakan atau menghasilkan karya koi dari jenis gosik ini luar biasa luar biasa ya jadi ini yang perlu terus di kembangkan dan harus dipertahankan untuk mencapai kualitas yang lebih baik lagi astro koi harus bisa mencapai itu jadi jangan sampai stuck di sini bagaimana kedepannya peningkatan kualitas bodinya kemudian skinnya dan assigning dari warna ini harus dipertahankan atau harus mencari mengkreasikan kalau perlu berapa tahun sekali mungkin ganti indukan untuk memperbaiki kualitasnya secara umum seperti itu harapan kami seperti itu jadi seluruh anggota APKI bisa meniru ya atau mencotoh bejak dari AKF kemudian dari astro ini untuk berkembang meningkatkan kualitas breedingnya kalau breeder APKI itu ada berapa breeder itu? kalau sudah terdaftar resmi sudah puluhan ya mungkin ya puluhan banyak ya ada 40-50 yang terdaftar resmi seperti itu itu dari kota mana saja? seluruh Indonesia ada ya? ada semua oke ternyata ada ya dari seluruh Indonesia itu ternyata ada breeder yang sudah terdaftar di APKI dan mungkin mari kita apa ya kita munculkan moda keunggulan kita supaya bisa seperti ini betul kita bisa bersaing dengan breeder-breeder yang lain gitu jadi memang kita mungkin selama ini Central Breeder itu ada di Kediri breeder ya yang utama pasti itu kemudian Kediri dan Sokabumi jangan salah di Sumatera pun sekarang sudah dikembangkan sudah ada iya itu Om Rian itu bagian divisi Halo Rian Rian itu yang paling getul sekarang di biaya Sumatera dia mempush wilayah-wilayah sekitar petani itu bagaimana meng-create adri-breeder mereka itu yang Mas Rian ini sampai mengorbankan tenaga pikiran dan waktunya untuk membina di daerah Sumatera nah kita harapkan ada juga di Kalimantan Om Dwi juga Dwi Mas Dwi penjermasin harus dikembangkan juga jadi teman-teman yang di situ bagaimana bisa menciptakan sesuatu yang khas lah dari Mas Yaman Breeder oke kalau ini misalnya tipe yang asli Indonesia tipe Budogoromo kan itu kan dari Indonesia sendiri kan itu mungkin dikembangkan bisa atau dari jenis misalnya dari Showa kalau Kohaku sama San kan sudah sudah HKM ayo berlomba-lomba untuk menciptakan Kujaku nah Kujaku dulu Kujaku juga ada dari Mulia Koi Farm Pak Indro ya Pak Indro gemulia itu ya itu yang perlu mungkin yang sampai di sini juga belum munculkan lagi kayak Pak Haji Damiri dengan Asagi nya Asagi Damiri nah itu luar biasa itu juga anggota APKI loh Breeder APKI loh itu lagi ya Pak Damiri mungkin kedepannya bisa di support untuk Asukari ini oke Abah Abah Salah Pak Haji jadi Asagi nya harus dimunculkan lah kita tahu kualitasnya cuma kan orang belum tahu apalagi kita juga didukung juga sekarang dari teman-teman APKI Buka anggota APKI yang ada aplikasi Master Koi Master Koi Bot nah Bot itu membantu dalam pemasaran dalam pelelangan ikan ini dari AKF maupun dari Astro pun juga sudah memakai ini ya Master Koi Bot ini kan pakai aplikasi nah itu yang memang secara harus ada sinergisitas antara tim dari pemasaran dan juga dari produksi kebetulan itu sudah satu lini ya ada timnya pemasaran mereka sudah siap membantu dari teman-teman jadi untuk jual kita sudah tidak bingung ya Insya Allah tidak karena contoh saja untuk Kediri kemarin selain AKF juga ada dari yang dulu kerja di AKF itu sudah melakukan lelang juga iya yang di situ ada dari teman Kediri juga ada diharapkan memang selain ada produksi jangan sampai kita produksi tapi tidak bisa jual kan repot dan saya juga kemarin tanya ke pengelola Master Koi Bot ternyata efeknya luar biasa dari lelang itu bisa meningkatkan harga jual Koi seperti itu nah tinggal dari breeder ini yang akan meningkatkan bagaimana meningkatkan kualitasnya itu yang penting itu Mas jadi kualitas ditambahkan ya betul kalau misal punya ikan Koi kalau kualitasnya kurang dijual pun mungkin ya agak susah orang tidak akan mending harga mahal tapi kualitas bagus dan itu nanti pasti akan dikenal orang nah ikannya si A si B makanya ketika ngomong gosiki ya Astro sekarang kan gitu orang misalnya sudah kalau ngomong gosik wah Astro ini kalau aku bodi bagus kita cari Haji Damiri kita cari branding itu memang sulit harus menciptakan jadi kita harus punya brand apa yang kita munculkan supaya kita dikenal banyak orang dalam dunia perkoyan dan kita bisa menjual ikan-ikan kelas dengan mudah jadi intinya bagi breeder kalau kita punya branding yang bagus itu harus dipertahankan jangan sampai kita mengecewakan customer seperti itu termasuk kualitas ini harus di upgrade di upgrade sekali kapan berapa tahun di upgrade kualitas itu kan dan ini kabarnya sudah ada sampai ke enam kalau gak salah untuk asukarinya iya sudah disiapkan sampai asukari ke enam untuk jenis ini yang kedua kebetulan nanti saya akan menjuri dengan iya juri yang kedua nanti ada saya Mas Ketu Mas Santoso halo Mas Sant kemudian Om Dodo ya Om Dodo juga ketua breeder api kita akan menjuri dan satunya Mas Topo Mas Topo dari Master Cozbo itu juga juri api juga ini yang asukari kedua nanti kita jurinya empat orang bocoran untuk ikan gosiki yang mau di asukari kedua ini kualitasnya gimana kalau menurut saya sebenarnya mesti lebih bagus lebih bagus ya iya kan penyempurnaan kan gak mungkin yang kedua cukup jelek gak mungkin pasti lebih bagus karena dari sini sudah bisa mereka oh kekurangannya ke sini iya kan ketika breeder anda sudah dia sudah punya evaluasi upgrade di sini kita push di mana di pakan mungkin di kualitasnya air seperti itu dan saya rasa untuk yang kedua saya rasa lah pasti luar biasa apalagi ada Ketum yang akan juri berarti secara kualitas lebih bagus lagi jadi nanti Pak Ketum Pak Sun kemudian ketua breeder Om Dodo sama Mas Topo dari perwakilan breeder apa itu namanya Master Koi dari Jeber jadi empat ini juri apki semua nanti kembali akan menjuri walaupun yang pertama juga luar biasa juri apki ada Mas Kolit kemudian Pak Yusro kemudian Pak Farid sama Mas Agung AKF itu breeder anda semua apa itu gak main gak main makanya breeder semua nah itu mohon gua silahkan nanti teman-teman customer pecinta koi di seluruh Indonesia ikut ini Asukari yang kedua jadi supaya koleksi kita itu bener-bener ini loh nah itu betul bagaimana tahu kualitas spesialisasi spesialisasi dari Astro seperti apa harus jadi koleksi ya apalagi ini ditampilkan di nah itu berharap seluruh koi lover di Indonesia seluruh pecinta koi di Indonesia dan spesialisasi lebih khusus lagi pecinta gosiki ya untuk ikut di Asukari Astro Koi gosiki yang kedua ya jadi yang pertama sudah seperti ini apalagi yang kedua insya Allah pasti oke mantap lah sukses untuk Astro Koi mudah-mudahan bisa menghasilkan kualitas gosiki yang semakin hari semakin bagus semakin oke dan dicinta oleh pecinta koi di Indonesia oke terima kasih banyak dari Pak Sekjen Apki Pak Sekjen dari Kediri dan kita lanjutkan makan siang oke terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dari Astro Koi ada Pak Hendi disini nah ini tadi penjurian yang dapat GC orang mana ini? ini yang dapat GC apa-apa banyak? Asep Supriyanto Asep Supriyanto itu? kuningan Jawa Barat kuningan mantap Asep Supriyanto masuk ses 40 ke panen ses 51 11 cm 11 cm yang suara runner up Grand Championnya Aisen Surabaya Aisen Surabaya masuk 47 panen 60 panen 60 13 cm yang untuk melatih pressnya melatih press dari? ini Claudio Menado Pulau Siutara dari 42 ke 55 42 sampai 55 dan untuk special grow itu Andie Surabaya dan selamat selamat untuk para pemenang dan ini mau diadakan lagi kapan ini? untuk ajukari kedua naik lelang tanggal 8 sampai 11 8 Oktober? ya September ini oh September besok 3 hari lagi oke jadi yang tidak dapat untuk ajukari pertama nanti bisa masuk link group untuk lelang ke ajukari yang kedua ikannya lebih yang lebih spesial lebih handle yang kelihatan kemarin di apa itu? yang di video kemarin ya? itu sudah sempat kita liput dilihat lagi yang belum nonton dilihat lagi ikannya kita masukkan ke dalam matpon dan nanti langsung di ajukari pada tanggal 8 September 2023 dan untuk ikan-ikan yang disini ini kok cantik-cantik banget ini pakai pakan apa ini? Alhamdulillah di support full untuk pakan well-grew dan well-read well-grew ya? ikannya bodinya dan pertumbuhannya lumayan bagus nah kalau pakan itu di koi nomor berapa sih pak ini? nah itu kalau saya yang nomor 1 sebetulnya dari indukan dari genetik dari gen ya? tetap dari gen ya? kalau pakan itu ya penting juga jadi harus nutrisi harus terpenuhi oh gitu jadi harus khusus untuk pakan koi untuk nutrisinya disesuaikan untuk pertumbuhan burunya juga bagus dan seneng warnanya nanti juga untuk apa itu? perkembangan berikutnya untuk finishing untuk seneng warna bisa bertahan dan lebih bagus lagi khusus warna seneng dan untuk ajukari yang kedua pakan di support untuk sugiyama sugiyama jadi yang ini will grow yang kedua sugiyama nanti sambil lihat perkembangannya gitu ya siap dan ini sudah bagus-bagus sikanya mantap Alhamdulillah untuk ajukari gosiki bed pertama ini sesuai harapan dan ikan semuanya hidup tidak ada kendala tidak ada yang sakit tidak ada yang mati tidak ada yang mati semua terjual dan Alhamdulillah ini sudah sesuai dengan harapan saya dengan pertumbuhan ikan sesuai harapan juga dan 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 semuanya for all nya keseluruhan bagus ini iya sampai juri tadi kayak Pak Agung ngomongnya milih itu bingung iya karena ikannya rata-rata sama bagus semua terus untuk yang doorpress itu nanti gimana? langsung dikirim ke yang pemenang pemenangnya yang dapat? dari Malang sama sampai doorpress ada maksudnya yang pembeli yang seperti apa yang dapat doorpress atau diundi? itu kalau doorpress nya diundi oh diundi jadi yang ngebit semua itu nanti diundi yang ikut bit oke jadi itu semua yang ikut ngebit nanti diundi oke jadi yang dapat siapa ini? ini David Herman Malang ini Malang sama Sido Harjo sama DK Sido Harjo ya DK Sido Harjo oke untuk penilaian super glue ini kemarin terdatar hanya satu ternyata ada beberapa ekor dan sekarang yang jadi kandidat utamanya tetap yang satu kemarin tambah ini dari hasil pantauan secara mendetailnya diputuskan tetap yang kemarin ini yang menjadi juaranya salah satu parameternya ini apa saya ingat di setet-setet merahnya lebih bersih terlebih pattern apa di dasar warnanya pun lebih terang jadi kesimpulannya tetap yang kemarin oke sampai disini dulu pertemuan kita kali ini ini Ajo Kari yang pertama nanti akan ada lagi Ajo Kari yang kedua untuk teman-teman silahkan nanti tetap gabung di grupnya Astro Koi dan jangan lupa alun-alun poklakson dan salam Koi untuk persahabatan awal dari hobi dan aku menyukai ikan Koi beribu kegagalan jadikan pengalaman guru besarku guru besarku guru besarku